assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di channel alfrim oke nih teman-teman jadi sepan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana caranya agar kita bisa menghapus akun snack video kita secara permanen temen-temen ya Nah jadi kalau kalian pengen pensi atau pengen menghapus akun kalian biar kalian itu bisa membuat akun baru emailnya ya Nah kalian cocok sekali nonton video kali ini Oke nah jadi caranya itu cukup simpel tinggalkan buka aja dulu aplikasi snack videonya temen-temen ya Nah kalau kan sudah masuk tampilan dari snack videonya sudah masuk ke beranda dari snack videonya kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan bawah temen-temen ya disitu ada kayak ikon profil ya tinggal klik aja ini kalian klik kemudian tinggal kalian pilih aja disini ada pengaturan akun temen-temen ya yang kalian klik kemudian tinggal kalian pilih aja disini ada keamanan akun nah disini kalian bisa langsung aja penghapusan akun kalian klik Nah terus tinggal klik aja disini konfirmasi ya Nah kalian bisa baca-baca terlebih dahulu disini jika kamu menghapus akunmu kamu tidak bisa masuk lagi ke akun snack videomu lagi kedua semua yang kamu ikuti sukai komentari akan dihapus ketiga ada periode tunggu selama 30 30 hari sejak penghapusan jika kamu berubah pikiran dan masuk lagi dalam waktu 30 hari kamu dapat memilih untuk mengaktifkan kembali akun tersebut atau tidak temen-temen ya dan ini yang terakhir yang keempat jika kamu belum mengaktifkan kembali akun kamu dalam waktu 30 hari akun kamu akan dihapus secara permanen temen-temen ya Nah kalau emang kalian yakin dengan empat eh yang akan terjadi jika kamu menyetujui ini kalian bisa langsung aja centang disini terus tinggalkan klik aja konfirmasi temen-temen ya Nah di sini kalian bisa masukin aja alasan kalian itu kenapa kok kalian itu menghapus akun kalian nah misalnya disini saya pengen menghapus karena is seperti ini nah bilang saya tentang khawatir tentang resiko privasi jadi habis semua informasi Nah seperti ini kalau sudah tinggalkan klik aja konfirmasi temen-temen ya Nah seperti yang saya jelaskan tadi 30 hari kalau emang sudah langsung aja kalian klik konfirmasi nah nanti bakal otomatis akun kita sudah terhapus temen-temen ya Nah kalau kita berubah pikiran tinggal kita login kan aja lagi akun kita ya Nah jadi begitulah caranya caranya itu cukup simpel bisa kalian ikutin aja step by stepnya kalau kalian masih tinggalkan kalian boleh komen di kolom komentar Oke oke temen-temen gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like komentar subscribe bye see you next video om